selamat menikmati alangkah baiknya ketika teman-teman subscribe dulu channel RNA Design Hub serta aktifkan tombol loncengnya agar nanti teman-teman akan mendapatkan info-info terbaru tutorial-tutorial terbaru dari channel RNA Design Hub oke teman-teman jadi sebelum kita mulai alangkah baiknya teman-teman pergi dulu ke Google lalu ketik draft site nah draft site ini apa? draft site ini adalah program yang dia itu sangat persis sekali dengan AutoCAD dimana perintahnya itu sangat-sangat persis sekali sehingga teman-teman tidak perlu belajar lagi tidak perlu lalu ketik yang ini ya draft site.com nah jadi teman-teman gak perlu untuk belajar lagi komen-komennya apa jadi semua sudah persis misalnya m, move, co, copy dan lain-lain ya jadi ini draft site nah draft site ini kalau untuk Windowsnya dia harus bayar kalau untuk OS X dia harus bayar tapi untuk Linux dia ada gratisnya nah ini teman-teman download saja nah jadi dia kalau untuk yang Windows dia seperti ini dia yang berbayar nah kalau misalnya not on Windows explore your option here nah beli yang itu nah jadi ini nah yang untuk Linux untuk Linux ini dia beta ya ini for Fedora lah karena kita ini Linux ini menggunakan Ubuntu maka download pastikan teman-teman klik yang ini yang download draft site 2019 for Ubuntu beta kalau untuk Windows dia berbayar kayaknya untuk OS X juga ada beta nya dia ya tadi disini tuh tadi ya nah ini kita save file ya ini kita download saya klik ini kita tunggu 5 menit kurang lebih akan saya percepat videonya ya teman-teman Alhamdulillah ini sudah selesai ke download nah ini teman-teman tinggal klik ini ya foldernya nah jadi draft site ini teman-teman ingat teman-teman kemarin pas waktu menginstall WPS Office dia extensionnya .dev ini draft site juga sama .dev jadi ini Debian package ya jadi untuk menginstallnya di Linux Mint tinggal di double klik saja ini klik-klik nah jadi dia seperti kemarin seperti WPS Office dia akan menunggu untuk mengecek dependensisnya jadi kalau misalnya nanti dependensinya semuanya sudah ini sudah gak perlu nginstall apa yang dibutuhkan jadi dia langsung otomatis nginstall tapi kalau misalnya nanti dia butuh misalnya misalnya kayak tool apa yang harus diinstall nah dia harus menginstall dulu tapi biasanya dia langsung ini langsung cek dependensis nah ini sudah ya jadi draft site ini teman-teman draft site ini dia bisa membuka DWG bisa membuka DXF DWT oke jadi dia semua ekstensi dari ini dari AutoCAD dia bisa dibuka oleh draft site dan ini untuk versi Linux ini free ya jadi teman-teman gak perlu khawatir mengenai ini mengenai harus bayar atau enggak ya ini tinggal diinstall saja jadi yang saya sukai dari draft site ini nanti kita akan coba jadi dia bisa membuka ekstensi terbaru dari AutoCAD ini masukkan passwordnya dan dia free ya gratis jadi teman-teman enak gak perlu membayar AutoCAD ini di accept saja jadi teman-teman gak perlu ini gak perlu menginstall AutoCAD karena begini karena di Linux AutoCAD gak ada ya bisa tapi teman-teman harus nginstall Wine sama seperti nanti ketika kita akan menginstall SketchUp insya Allah nanti di versi mendatang kita akan membahas mengenai bagaimana menginstall SketchUp menggunakan Wine di Linux tapi gak akan kita bahas sekarang ya nah draft site ini jadi dia langsung benar-benar ini compatible dengan Linux dia bisa membuka AutoCAD bisa membuka DXF semua ekstensi yang kita biasanya gunakan di AutoCAD bisa dibuka di ini di draft site itu enaknya makanya sangat-sangat recommended buat teman-teman yang baru jelah dari Windows ke Linux ya jadi semua programnya bisa gratis apalagi teman-teman yang ini yang baru membuka biro konsultan arsitek atau kantor atau dipakai untuk mahasiswa bisa jadi ini semua perintahnya sama seperti AutoCAD sudah selesai untuk draft site nya sendiri teman-teman bisa klik dari menu ini draft site ini license agreement nya di accept saja ya nah enaknya draft site ini teman-teman dia bukanya ini remind me later saja dia bukanya ini ini biasanya dia relatif cepat daripada ini daripada AutoCAD terutama AutoCAD AutoCAD yang baru misalnya kita ini bikin baru ya biar standar Akadiso ok open jadi draft site ini misalnya ini perintahnya ini hampir persis seperti AutoCAD jadi teman-teman yang pengguna AutoCAD kalau menggunakan draft site bisa seamless ya jadi tanpa kesulitan jadi kalau misalnya teman-teman ketik L misalnya L enter atau spasi sama saja kayak di autoCAD terus gambar F8 untuk meluruskan sama ini gini misalnya kita bikin gini terus misalnya kita bikin gini spasi untuk end akhir terus misalnya kita mau copy ya gitu sama CO persis sekali dengan AutoCAD terus misalkan kita mau meng-copy yang ini nah sama atau misalnya ini mau kita offset offset O terus distance-nya kita masukkan misalnya berapa katakanlah misalnya 150 misalkan aja ini oh ternyata unitnya ini yang salah misalnya kita ganti unit unit nah unitnya ini misalkan oh oh iya oh iya memang ini sudah milimeter berarti gambar kita yang terlalu kecil nah ini teman-teman bisa mengganti unitnya jadi dari inci meter kilometer macam-macam nah ini draft site jadi kalau misalnya teman-teman mau buka file ya juga gini save misalnya kalau kita mau nge-save nge-save-nya juga gitu jadi dia bisa auto-cad 2018 bisa dibuka disini 2013 2010 2007 sampai 2009 2004 2006 2000 nah ini sembarang dia bisa juga ke DXF kalau nge-save ya dia misalnya ini kita save kita simpen di documents misalnya kita save-nya auto-cad 2004 misalnya biar bisa dibuka gampang dimanapun tinggal gini terus kita coba save sudah gitu aja tapi kalau misalnya misalnya ini kita close misalnya kita close terus kita file open file kita tadi disini document open nah ini open terus terus kalau kita udah lah di cek aja teman-teman ini nge-print nge-printnya juga sama seperti ini seperti auto-cad jadi teman-teman bisa ini bisa berkreasi menggunakan draft site ya oke nah pertanyaannya sekarang sebenarnya harus gak sih menggunakan draft site nah sebenarnya di linux teman-teman ada ini ada banyak opsi jadi sebenarnya itu yang ada libriket teman-teman cuman lib libriket cuman kelemahannya libriket itu ini bagi teman-teman pengguna ini libriket ini jadi teman-teman bisa menggunakan ini bisa download cuman problemnya itu kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan auto-cad ini libriket ini agak cukup rumit di komennya jadi misalnya komen lmco lah itu dia beda kadang-kadang itu aja sih problemnya di libriket nah ini juga ini free open source kalau yang tadi kan free ini open source ada lagi yang namanya qcat jadi yang alternatif yang pertama bisa libriket bisa juga qcat nah qcat ini dia juga bisa ini dia juga bisa buka auto-cad cuman dia yang untuk yang versi premium jadi bedanya versi premium dengan versi ini gratisnya kalau yang gratis dia bisa ke dxf kalau yang versi premium dia bisa nge-save dwg nah qcat ini nah ini juga bisa menggunakan qcat qcat ini relatif hampir sama dengan ini dengan draft site cuman tetap saya yang recommended kalau teman-teman pengen seamless ini ya menggunakan linux gunakan draft site karena dia sangat-sangat persis dengan auto-cad kita gak perlu belajar lagi ya seperti itu oke semoga membantu bagi teman-teman yang baru pertama kali hijrah ke linux oh iya inget jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau bikin shortcut disini caranya gini menu ini terus file draft site-nya tadi kalau gak salah di graphics di graphics draft site ini klik kanan add to desktop jangan lupa nah ini kita membuat shortcut di desktop oke terima kasih teman-teman semoga membantu selamat mencoba draft site semoga bermanfaat akhirnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba